Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Veliksa Pocah, tolong aku Oke pada kesempatan kali ini, Veliksa akan membahas tentang skincare mingguan Yang wajib banget kalian gunakan saat kalian menggunakan skincare Agar hasilnya bisa maksimal Namun sebelum Veliksa bahas hal skincare untuk mingguan kalian Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa dukung channel Veliksa terlebih dahulu Dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial kalian Oke karena banyak sekali yang mengeluhkan tentang pemakaian skincare MS Glow Tetapi hasilnya tidak ada sama sekali Bahkan sudah lama pemakaian produk skincare MS Glow namun hasilnya kurang maksimal Nah ini mungkin salah satu penyebabnya Karena kalian tidak melakukan yang namanya penggunaan skincare mingguan di kulit wajah kalian Nah skincare mingguan itu apa? Skincare yang digunakan untuk memaksimalkan Untuk membuat skincare yang kalian gunakan itu lebih maksimal lagi kinerjanya Seperti itu ya Nah tanpa kalian menggunakan skincare mingguan ini Kalian tidak akan merasakan hasil yang maksimal Karena memang kulit ini butuh dibersihkan selama satu minggu sekali dari sel kulit mati Nah disini ada beberapa produk dari MS Glow yang bisa digunakan sebagai produk skincare mingguan kalian Nah yang pertama kalian wajib yang namanya ekfoliasi kulit wajah kalian Minimal satu minggu sekali, maksimal dua minggu sekali, atau tiga hari sekali Nah untuk ekfoliasi kulit itu adalah pengangkatan sel kulit mati Agar skincare yang kalian gunakan yaitu skincare dari MS Glow Bisa meresap maksimal di kulit wajah kalian Sehingga kinerjanya akan semakin maksimal Kalian bisa menggunakan yang namanya Vespel Scrub dari MS Glow ini ya Vespel Scrub dari MS Glow ini fungsinya sangat amat bagus banget ya Ini untuk mengangkat sel kulit mati di kulit wajah kalian Dan juga mengangkat kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah kalian yang paling dalam gitu ya Nah disini itu bisa dimanfaatkan seperti kalian melakukan treatment di salon kecantikan Tetapi bisa kalian lakukan di rumah sendiri ya Nah produk ini kinerjanya sama dengan kalian facial di salon Kalian bisa lakukan di rumah sendiri ya Untuk caranya kalian bisa sekali baca di bagian belakangnya ini ya Nah untuk Vespel Scrub ini digunakan dalam keadaan kulit yang normal ya Tidak sedang berjerawat atau kulit kalian itu tidak berminyak ya Kalau misalnya kulit kalian berminyak Jangan pernah menggunakan produk yang satu ini Karena memang produk yang satu ini akan menimbulkan jerawat Apabila kulit wajah kalian itu ke dalam keadaan berminyak atau berjerawat Itu tidak boleh menggunakan produk yang satu ini ya Nah bila kulit kalian itu normal terus kering Nah ini bisa banget ya untuk digunakan di kulit wajah yang seperti itu Pastikan kalian mendapatkan produk yang original dan berbarcode Untuk Vespel Scrub dari MSGlo ini barcodenya ada di dalam kemasan ya Jadi tidak di boxnya Seperti itu ya Pastikan lagi kalian selalu beli di reseller resminya MSGlo Yang masih terdaftar di website resminya MSGlo Di www.msgloid.com Dan cek ID-nya disitu masih terdaftar atau tidak Pastikan penjual dari skincare MSGlo itu masih terdaftar Nah yang kedua kalian bisa menggunakan yang namanya serum peeling dari MSGlo Nah serum peeling dari MSGlo ini sama fungsinya seperti Vespel Scrub Ya untuk exfoliasi kulit Nah ini digunakan hanya 3 hari sekali atau 2 kali dalam seminggu itu maksimal ya Atau minimal kalau kalian tidak ada waktu sama sekali dalam pengerjaannya Karena kegiatan kalian kalian bisa menggunakannya minimal 1 kali dalam 1 minggu Nah untuk peeling serum ini sama ya Untuk serum peeling ini digunakan pada malam hari ya Kalau Vespel Scrub ini Vespel lebih saranin dalam penggunaannya itu di sore hari Agar tidak mengganggu skincare rutin kalian Jadi kalau kalian menggunakan Vespel Scrub di sore hari sebelum mandi misalnya ya Kalian bisa tuh tetap memakai skincare malam kalian di malam harinya sebelum tidur Seperti itu ya Beda halnya bila kalian menggunakan serum peeling Nah serum peeling dari MSGlo ini hanya bisa digunakan pada malam hari Setelah kalian menggunakan depth treatment isen bila kalian menggunakan depth treatment isen Tetapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan DTE Kalian bisa menggunakannya setelah toner Nah setelah kalian menggunakan peeling serum kalian tidak bisa menggunakan produk yang lain Itu saran Felixe ya Agar kinerja dari serum peeling itu di pagi harinya bisa maksimal Namun tidak menutup kemungkinan kalian boleh memakai produk ya Seperti krim malamnya juga boleh Tetapi itu hasil dari serum peeling ini akan kurang maksimal Seperti itu ya Kalau saran Felixe kalau ketika kalian menggunakan serum peeling dari MSGlo ini Pastikan kalian setelahnya tidak menggunakan produk apapun lagi Seperti itu dan bilas pada pagi harinya Nah ketika kalian membeli produk serum peeling dari MSGlo Pastikan juga kalian dapat yang berbar kot juga ya Dan pastikan saat kalian dapat itu langsung di scan dan bisa ya Bila tidak bisa kalian hubungi penjualannya Nah untuk penggunaan serum peeling dari MSGlo ini Pastikan digunakan pada kulit yang benar-benar sensitif Atau kulit yang bercerawat Atau kulit yang berminyak Ini baru bisa dipakai Tetapi kalau kalian kulitnya normal Lebih baik kalian menggunakan yang namanya Fastestrap dari MSGlo Jadi intinya disini kalian harus mengenali dulu kulit wajah kalian Baru kalian tentukan produk yang mana untuk ekforiasi mingguan kalian Nah tidak cukup dengan kedua produk ini Nah produk mingguan kalian bisa ditambahkan dengan menggunakan masker Masker dari MSGlo ada dua jenis Nah yang pertama adalah Ini ya Green Tea Clay Max Nah untuk Green Tea Clay Max dari MSGlo ini Banyak sekali manfaatnya ya Apalagi kalau kulit kalian dalam keadaan bercerawat Ini bagus banget untuk mengatasi jerawat kalian Nah ini juga bisa mengurangi kadar minyak di kulit wajah kalian Ini juga bisa menghilangkan jerawat punggung di badan kalian juga Serta ini juga bisa mengatasi kulit kusam Dan juga kulit kering di kulit wajah kalian Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Green Tea Clay Max ini Kulit kalian kering Jadi penggunaannya cukup satu kali dalam satu minggu ya Tetapi kalau kulit kalian itu berminyak Itu gunakan tiga hari sekali atau dua kali dalam satu minggu Untuk cara penggunaan yang benar Kalian bisa baca di kemasannya ya Nah disini sudah dijelaskan untuk cara pemakaiannya Nah diamkan selama 15 menit saja baru kalian bilas Lalu kalian bisa tap-tap kulit wajah dengan menggunakan kan handuk Yang sudah dibaluri atau sudah direndam dengan air hangat Lalu diperas Lalu gunakan di kulit wajah kalian Nah itu nanti akan membantu memaksimalkan dari hasil Clay Max Green Tea yang kalian gunakan Nah yang kedua masker dari MS Cloud Yaitu Carqual Clay Max Nah Carqual Clay Max ini sangat bagus banget digunakan Bagi kalian yang memiliki flag Komedo dan juga memiliki pori-pori besar di kulit wajah Itu sangat bagus banget menggunakan Clay Max Carqual dari MS Cloud ini Namun tidak hanya itu saja Carqual Clay Max dari MS Cloud ini bisa mengatasi white hat di kulit wajah Maupun black hat di kulit wajah kalian Tidak hanya Green Tea saja yang bisa menghilangkan kadar minyak di kulit wajah kalian Carqual juga bisa ya Nah ini cara penggunanya juga sama ya Apabila kulit wajah kalian itu berminyak Kalian bisa menggunakan Carqual Clay Max ini minimal 2 kali dalam 1 minggu ya Tetapi kalau kulit kalian kering Kalian bisa menggunakannya 1 minggu sekali Namun harus diingat ketika kalian menggunakan Carqual Clay Max dari MS Cloud ini Kalian tidak boleh dalam keadaan berjerawat ya Kecuali kalau kalian menggunakan yang namanya Green Tea Clay Max Tidak lupa pelik seselalu wanti-wanti ke kalian Kalau membeli produk dari MS Cloud Pastikan produknya itu memiliki barcode ya Nah seperti ini Dan ketika kalian dapat produknya langsung di-scan Dan pastikan ketika di-scan Kalian tinggal masukkan nomor-nomor yang ada di barcode-nya Lalu terverifikasi Tulisannya seperti itu ya Terdaftar Terverifikasi Dan juga ada nama dari produknya Pastikan juga kalian selalu membeli produk skincare MS Cloud Di reseller resminya MS Cloud Yang memiliki ID Card Dan ID Card-nya masih bisa di-scan Di website resminya MS Cloud Dan masih terdaftar Yaitu di www.mscoid.com Sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Serta klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Felixnya selanjutnya See you, bye-bye Salam persahabatan Mwah